Nah sahabat jadi kita belajar jadi petani itu hasil yang maksimal Kita semua dalam tahap belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sahabat youtube semuanya Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali ya Di sempatan siang hari ini Alhamdulillah kita bisa bersua kembali dalam visual video-video dari pedesaan ya Yang dikemas oleh jurnalis kengking wanopisial kanal youtube ya Dan sahabat untuk konten hari ini seperti biasa ya Masih dalam acara vlog pedesaan Kita akan melihat yang setiaan lama Belum pernah kita kunjungi lagi ya Yaitu perkebunan timun suri yang berada di Perbatasan kampung Cijamaka dan kampung Cipetir atau Cisema Dan sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa ya di tekan tombol subscribe nya Di like share dan berkomentar di kolom yang sudah disediakan ya Baik sahabat pedesaan semuanya Kita akan melihat ya perkembangan tanaman Yang sudah cukup lama Belum kita kunjungi lagi Dan lokasi kita masih di Kampung Cijamaka Desa Guranteng Kecamatan Pageraging Tasikmalaya Jawa Barat Nah ini masih dalam nuansa Vlog dari pedesaan Jawa Barat ya Nah ini sahabat kita lihat dulu ya Nah ini tanaman berumur 21 hari Sampai jumpa Nah ini tanaman timun sayur Dalam masa-masa perawatan Nah sahabat jadi Inilah perkembangan tanaman timun sayur Yang waktu kebelakang Kita ikuti perkembangannya dari sejak Pembukaan lahan garapannya ya Sekarang di Usia 21 hari Sudah seperti ini perkembangannya Alhamdulillah semoga tidak ada Halangan Apapun ya Sampai kita bisa memetik hasilnya Dan mudah-mudahan Ini dalam jangka waktu Seminggu lebih Atau 10 hari Atau 10 hari kita bisa Panen hasilnya ya Untuk timun sayurnya Dan sebagai upaya Penggembangan bakat dari generasi muda ya Dalam hal bertani Jurnalis lingkungan ofisial Kanal youtube Dari Cijamaka Ikut andil ya Untuk Mencoba mengekspresikan Kreatifitas Para Kaula muda ya Dalam bidang pertanian Dan semoga Ini dilihat oleh pihak-pihak Tertentu ya Yang bisa Beri dukungan secara penuh Pada Bidang pertanian Di perkampungan Khusus yang berada di desa Guranteng Dan kita Coba lihat ke Sebelah atas ini Nampak Tanamannya Secara sempurna Sahabat Jadi sebagai motivasi ya Dan ajakan buat Para rekan Kaula muda Marilah kita belajar Bersama bertani ya Karena sangat berarti Arti pertanian Bagi Kita semua Nah sahabat Jadi Kita belajar Jadi petani itu Harus telaten Kita harus bisa Mengimbanginya Untuk mendapatkan Hasil yang maksimal Kita semua Dalam tahap belajar Dan Sahabat muda semuanya Yang berada di pedesaan Marilah kita semua belajar Bertani ya Sebab Tanpa adanya Petani yang ada di pedesaan Kita tidak akan mengenal Sayuran dan Nasi Jadi Alangkah Sangat besarnya Jasa-jasa Para petani yang berada di pedesaan Jawa Barat Dan sahabat Mungkin untuk konten hari ini Dicukupkan sampai disini Semoga ada guna dan manfaatnya Dan Mohon dukungannya buat Mengembangkan channel ini Dengan cara Like, share Dan yang baru gabung Dengan cara subscribe Terima kasih Terima kasih